Intro Usia hajalah sebuah angka, mungkin itulah yang ingin ditunjukkan oleh pemain terbaik dunia saat ini, Lionel Messi. Meski usianya sudah menginjak 36 tahun, namun kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar masih begitu mengesankan. Ketenangan, kecerdasan, serta visi permainannya, Messi tak pernah hilang sama sekali. Dan hal itu bisa kita lihat langsung dalam match terbaru melawan Nashville FC, di mana Messi berhasil menyihir para pemain lawan dengan aksi-aksi memukaunya. Dan untuk itu lihatlah bagaimana sihir Messi taklukan Liga Amerika. Sejak bergabung dengan skuad Inter Miami, Messi langsung memberikan dampak yang sangat besar. Bagaimana tidak, Inter Miami yang merupakan tim langganan papan bawah, berhasil bersaing meraih gelar perdana sejak diperkuat oleh peraih 8 Ballon d'Or tersebut. Dan di musim keduanya, Messi mendatangkan sejumlah rekan-rekan terbaiknya ketika di Barcelona, seperti Jordi Alba, Sergio Basquiat, serta Luis Suarez. Hasilnya pun lebih memuaskan. Kini Inter Miami menjadi salah satu tim elit di Amerika Serikat, dan bahkan kini mampu bersaing di papan atas. Kombinasi Messi, Suarez, Jordi Alba, dan juga Sergio Basquiat perlahan menyatu kembali seperti saat di Barcelona. Bahkan keempat pemain itu saling bahu-membahu membangun skuad Inter Miami, yang notabene tim langganan papan bawah menjadi salah satu tim yang disegani di Liga Amerika saat ini. Dan hal itu bisa dilihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka hanya sekali menelan kekalahan. Dan terbaru bermain dalam leg kedua Piala Kongregal melawan Nashville FC, Inter Miami yang didampingi oleh Lionel Messi tampil luar biasa. Mereka langsung menekan sejak awal pertandingan. Hasilnya pun memuaskan. Kerjasama Messi dan Suarez kembali menjadi sorotan setelah keduanya sama-sama menyumbang gol bagi The Hiron. Tim milik David Beckham itu akhirnya menang dengan skor 3-1, sekaligus unggul agregat dengan skor 5-3, sekaligus memastikan diri lolos ke babak delapan besar Piala Kongregal. Sementara itu dalam kemenangan 3-1 tersebut, Lionel Messi jelas menjadi pemain paling mendapatkan sorotan. Bagaimana tidak, di usianya yang telah menginjak 36 tahun, dirinya masih mampu menunjukkan permainan terbaiknya di lapangan. Bahkan ketenangan, kecerdasan, serta visi permainannya bisa dikatakan belum hilang sama sekali. Messi masih menjadi yang terbaik. Dalam match terbaru yang berlangsung di Pink Stadium itu sendiri, La Pulga hanya bermain selama 50 menit di lapangan. Namun, dia telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Menurut catatan dari Footmob, Messi berhasil membuat total 3 tembakan, serta membuat 89 persen akurasi umpan, serta mencetak 1 gol serta 1 asis. Sebuah penampilan mengesankan dari Lionel Messi, membuat dirinya mendapatkan rating tertinggi bersama Suarez 8,6. Sebuah penampilan mengesankan dari Lionel Messi, Sementara itu, dalam match sebelumnya, Messi memang tak dimainkan oleh sang pelatih, dan Inter Miami mengalami kekalahan atas Montreal dengan skor 2-3. Namun, kini Messi telah bermain kembali, permainan menjadi lebih hidup, dan tak heran jika Inter Miami mampu menang dengan mudah. Dan pertandingan pagi tadi membuktikan jika peran Messi bersama Inter Miami masih sangat krusial. Dia menjadi salah satu aktor penting dalam membangkitkan mental para rekan-rekan yang di lapangan. Ciptakan Barcelona baru di Amerika Dari awal karirnya di FC Barcelona, Messi menunjukkan bakat alamiah yang mengagumkan. Kecepatan, kelincahan, visi, dan akurasi tendangan adalah hanya beberapa di antara banyak keterampilan yang membuatnya menjadi pemain yang dihormati oleh rekan-rekan sejawatnya, dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Namun, yang membedakan Messi dari pemain-pemain lain adalah konsistensi dalam menunjukkan performa yang luar biasa, bahkan ketika usianya mulai meningkat. Dan hal itu bisa dilihat dalam performanya bersama Inter Miami akhir-akhir ini. Messi terus menunjukkan penampilan terbaiknya di lapangan, meski dirinya tak bisa selalu bermain penuh seperti dulu lagi. Tak hanya itu saja, Messi kini bahkan berhasil menciptakan Barcelona baru di Amerika setelah mendatangkan rekan-rekan terbaiknya seperti Jordi Alba, Sergio Basquet, dan juga Luis Suarez. Sihir Messi tak pernah hilang Sihir Messi tidak hanya berasal dari bakat alamiahnya, tetapi juga dari disiplin dan dedikasinya yang tak kenal lelah terhadap olahraga yang dicintainya. Messi adalah contoh yang sempurna dari pemain yang selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dalam latihan dan pertandingan, dia memberikan segalanya dengan penuh semangat dan fokus yang luar biasa. Bahkan seiring bertambahnya usia, Messi terus berupaya untuk meningkatkan dirinya sendiri, mencari cara untuk tetap relevan di lapangan hijau. Mudah beradaptasi di MLS Salah satu kunci kesuksesan Messi adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan dalam permainan. Seiring berjalannya waktu, gaya permainan sepak bola telah berubah menjadi lebih cepat dan lebih fisik. Namun, Messi berhasil tetap menjadi pemain yang dominan dengan mengubah gaya permainannya sesuai kebutuhan. Dia menyesuaikan strategi, taktik, dan tekniknya untuk tetap efektif di tengah evolusi permainan sepak bola modern. Jadi itulah bagaimana sihir Messi taklukan Liga Amerika. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.